Adegan seksin sekali ya Soalnya orang melihat bahwa adegan seksin itu Adegan yang aduh seks banget ya hot banget Namun tidak tau nih Ketika kita lagi take Itu kita bener-bener Aktor tampan Giorgino Abraham Belak-belakan mengaku Bahwa dirinya mengalami kesulitan saat beradegan Terlalu mesra dengan lawan mainnya Diketahui, Gino kembali dipasangkan Dengan Clara Bernadette Dalam proyek seris terbarunya Berjudul Turn on 2 Dan menjadi pasangan suami istri Yang tentunya, keduanya memiliki banyak adegan mesra Sebenarnya, bagi Gino Dirinya tidak kesulitan beradegan dengan Clara Lantaran mereka sudah pernah beberapa kali syuting bersama Namun Gino menceritakan Bahwa yang menjadi kesulitannya Justru saat berakting adegan suami istri di kamar Bahkan ia membantah menikmati adegan tersebut Dan mengaku pikirannya fokus berakting Karena menurutnya Adegan terlewat mesra dalam film Merupakan job desk yang harus dikerjakan Secara profesional Sehingga, sebagai aktor Gino pun ingin menunjukkan kemampuan aktingnya tersebut Scene yang sulit mungkin lebih ke Adegan seksin sekali Iya, soalnya Ya gini ya Orang melihat bahwa adegan seksin itu Kalau it's adegan yang Waduh, seks banget ya Hot banget Namun tidak tahu nih Ketika kita lagi take Itu Kita bener-bener Bukan kita menikmati Namun kita kayak Oke Disini harus gimana Harus gimana Kurang ini Jadi kita ini memang acting Jadi memang bukan Menikmati adegan yang seperti penonton nikmatin gitu ya Karena kan ditambah musik dan lain-lain Jadi Agar lebih bisa menikmati Itu sih yang harus aku pancing Gue ngerasa belum menikmati Gue masih kaku gitu Gue kayaknya harus lebih Gerakan gue harus lebih Ngayun lagi Sutradaranya minta Jangan terlalu ngayun Jino lebih pelan Nah itu kan Yang kita gak sering dapetin Di seris-seris Atau film Atau sinetron aku Yang pernah aku lakuin sama ini Well Mungkin sedikit lebih kompleks Karena Ini sudah masuk ke fase Rumah tangga Dimana disini Andreas Ada sedikit Krisis kerja Jadi dia memang Lagi nganggur ya Nah ini nih Pressure yang dia rasakan Melihat bahwa Seorang Prince Papanya punya segalanya Orang keluarga-keluarga yang sangat berada Namun dia ini anaknya Susah sekali mendapatkan pekerjaan Sesuai yang dia suka gitu Jadi dia ada minder Yang dia rasakan Itu sih yang mungkin lebih aku galih Perasaan-perasaan Pemirsa Lalu benarkah Giorgiono Abraham Sempat diskusi dengan keluarganya Soal beradegan mesra? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya Apakah A. Tidak benar Jino tidak merasa perlu Untuk berdiskusi dengan keluarga B. Tidak tahu C. Mungkin Karena Jino ingin tahu Pandangan keluarganya Soal adegan tersebut D. Benar Jino pemilih men Dan sering berdiskusi dengan keluarganya Nah ingat ya Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar Dan ayo sekarang juga Klik tombol subscribe Nyalakan lonceng Like Dan share video ini Giorgiono Abraham Giorgiono Abraham mengungkapkan Bahwa beradegan terlewat mesra Itu juga melelahkan Gendati demikian Ia sadar itu memang perannya sebagai aktor Dan hal itu tidak boleh mempengaruhi profesionalitasnya dalam bekerja Dan usut punya usut Rupanya Jino sempat berdiskusi dengan keluarganya Terkait scene-scene mesra dirinya dengan lawan mainnya Jino sendiri memang dikenal sosok pria yang dekat dengan keluarga Diungkapkan Jino Jika keluarganya itu tak mempermasalahkan Karena mereka berpikiran terbuka dan mendukung karirnya Terlebih Ia menganggap dirinya yang sudah berusia 28 tahun Sudah dewasa Yang bisa memilih dan mengambil keputusan sendiri Oh beberapa kali Karena memang bisa dibilang cukup banyak ya Cukup banyak dan capek juga Cukup capek juga Karena kan ya It's draining Karena kita all out Tiba-tiba Kita harus ambil dari angle lain Terus ambil insert pack shotnya Itu capek gitu Pressure ya Capek aja sih Lebih kepada Draining ya Sampai abis itu aku teringetan Kayak ntar-ntar gue minum dulu Minum air dulu Diskusi lah Orang tua aku open minded Sedangkan aku juga udah 28 tahun Like I'm not a teenager anymore So Menurut gue tuh Gimana ya Gue ngeliat adegan kayak gitu Biasa aja sih Jujur Bukan something yang perlu di Wah keren ya main itu Atau Kok main gitu Gue tuh Ya gimana Itu part of my job Gue harus adegan Cipokan Harus adegan ciuman Yaudah Jalanin Nah teman-teman You klik tombol subscribe Nyalakan lonceng Like Dan share video ini Serta saksikan video-video lainnya Di channel ini ya Jalanin